Sedara Kepala BAPEDA Papua Barat dan C. Sangkek SHMM mengharapkan pengembangan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi rakyat di kota Sorong karena tidak membutuhkan modal besar dan dapat dilakukan semua orang dengan ide-ide kreatif. Harapan Kepala BAPEDA Papua Barat dan C. Sangkek disampaikan saat diundang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sorong membuka pelatihan keterampilan ekonomi kreatif bagi ibu-ibu di gedung LPM kilometer 10 masuk Sabtu pekan lalu. Kota Sorong sebagai pintu masuk Papua-Papua Barat perlu mengembangkan usaha ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi rakyat karena modalnya kecil dan dapat dilakukan semua orang dengan ide-ide kreatif. Selain membuka pelatihan Kepala BAPEDA Persilaturahmi, sekaligus menyerahkan bantuan kepada masjid dan gereja yang sedang merampungkan pembangunannya di kota Sorong.